Perusahaan Pertambangan Plat Merah PT Timah atau TINS tengah mengkaji peningkatan kapasitas dari fasilitas pengolahan berteknologi Osmel dari 35.000 metrik ton menjadi 40.000 metrik ton logam per tahun. Pada Maret 2019, rencananya TINS akan mengoperasikan fasilitas pengolahan baru berteknologi fuming. Pembangunan fasilitas pengolahan berteknologi Osmel tersebut, TINS akan menginvestasikan dana sebesar 56 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 782,4 miliar rupiah. Manajemen juga menyampaikan bahwa potensi peningkatan kapasitas Osmel hingga ke 40.000 metrik ton per tahun diperkirakan membutuhkan dana investasi hingga 1 triliun rupiah. Dana ini pun akan dihimpun perseroan melalui sejumlah proses pembiayaan. Terima kasih telah menonton!